Halo sahabat seni, jumpa lagi dengan saya Adi Pati Deiter. Pada video kali ini, kembali kita ngobrolin tentang puisi topik kali ini datang dari sebuah pertanyaan, pertanyaan yang sederhana sih sebenarnya, tapi ya saya tertarik untuk menjawabnya di video ini. Ternyata gini sih, bang emang ngapain sih jadi penyakir? Sekilas sih mendengar penyataan itu, saya bisa menjawabnya santai juga sih sebenarnya. Bisa aja saya jawab, habis. Kalau mau jadi PNS susah, nggak tembus-tembus, kan bisa kan. Atau mau dagang kalau punya modal, kan bisa juga. Tapi nggak, ini saya mau jawab agak-agak sedikit serius lah, biar kita gimana gitu. Jadi gini, kalau ditanya mengapain sih jadi penyakir, paling nggak saya punya lima alasan lah kenapa saya menjadi penyakir. Maksudnya, saya menekuni dunia kepenyairan gitu maksudnya lah ya. Yang pertama, dengan berpuisi saya bisa bercanda, saya bisa bergurau, atau saya juga bisa nulis hal-hal yang serius juga dari puisi. Itu alasan pertama sih sebenarnya untuk menjadi, kenapa saya menekuni dunia kepenyairan gitu kan. Dan yang kedua, berpuisi itu kita bisa bercerita. Banyak hal yang bisa kita ceritakan dengan media puisi. Misalnya, maksudnya kita cerita sebuah cerita gitu kan, sebuah peristiwa gitu misalkan. Misalnya, saya mau ngomongin tentang kawabah covid, ya kan bisa jadi, boleh kan. Jadi saya bisa bercerita di puisi itu, bisa ngomongin wajah kawabah covid, korban jiwanya berapa, bagaimana perekonomian di masa itu gitu kan. Saya bisa ceritakan itu dalam bentuk puisi, ya tentu saja cerita saya pasti berbeda dengan bentuk-bentuk yang lain. Bentuk berita, berikan lain tuh kan. Ini saya memilih puisi sebagai cara saya bercerita tentang sesuatu hal, tentang perasaan, tentang penglihatan, tentang pendengaran, tentang suatu peristiwa dan lain sebagainya. Seperti misalnya, kita bisa cerita tentang penjajahan, tentang kezoliman, tentang kisah masa lalu, tentang perjuangan melawan penjajahan, atau sebaliknya. Dan juga mungkin kejadian-kejadian luar biasa yang dialami oleh kita secara pribadi, maupun bisa juga kejadian-kejadian yang dialami oleh orang lain. Yang bisa kita ceritakan dalam bentuk puisi. Tapi selain itu juga, kita juga bisa cerita tentang hal-hal, hal-hal receh lah. Ngomongin ngopi juga bisa, ngomongin tukang parkir juga bisa, ngomongin apa ya, yang receh nih. Ngomongin celana, itu kayak jogpin, ya kan. Jadi buat saya, salah satu, yang kedua itu ya, dengan berpuisi saya bisa bercerita banyak hal gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, selain bercerita, dengan berpuisi saya pun bisa menyampaikan gagasan atau pemikiran saya tentang banyak hal yang dalam puisi, gagasan atau pemikiran itu disebut dengan tema. Ya kan? Nah tema itu kan banyak. Kita mengomongin apa? Kemanusiaan, bisa keadilan, bisa ketuhanan, bisa kesedihan, bisa apa-apa banyak. Jadi, kita sebagai manusia kan, ya itu kan juga manusia ya. Jadi, tentunya kita punya pemikiran, punya gagasan, dan punya perasaan tentang suatu hal. Jadi, kita bisa sampaikan dalam bentuk puisi. Seperti itu. Kenapa itu saya menyukai puisi. Dan yang keempat, puisi pun bisa menjadi senjata ampuh, atau pisau yang tajam, sebagai alat untuk kritik sosial. Tapi tetap elegan, gitu kan. Itulah salah satu kelebihan puisi. Ketika sedang melakukan tugasnya sebagai kritik sosial. Seperti, misalnya kan, apa yang dilakukan oleh Gus Mus, di puisi yang, apa tuh, di negeri amplop. Iya kan? Keren, itu puisinya keren banget. Atau, di puisinya WS Rendra, kumpulan puisinya itu yang, doa untuk anak cucu. Doa untuk anak cucu, ya kan? Atau, puisinya Wiji Tukul, mulai dari peringatan, bunga dan tembok. itu kan, titik sosial yang, menurut saya sih, elegan lah, untuk disampaikan dengan cara berpuisi. Nah, itu keempat. Yang terakhir, paling enggak, ini kalau, ini bisa dipakai buat teman-teman sih, bahwa puisi itu, juga dapat dijadikan sebagai media dakwah. Yang masukkan dakwah nih, yang maksudnya senang dakwah. Puisi bisa jadikan untuk media dakwah seperti itu. Ada, misalnya kita ambil contoh nih, Taufik Ismail, yang, puisinya, judulnya, sejadah panjang, ya kan? Ada, ada Amin Hamzah, Pada Mujua, kan? Ada Haydar Anwar juga. Puisi religi juga kan, yang doa, ya kan? Yang doa itu Haydar Anwar, bagus kan? Ada, Abdul Hadi WM, ya kan? Yang Tuhan, kita begitu dekat. Jadi, itulah, mengapain? Ya, banyak. Kalau tanya mengapa, jadi punya il. Banyak hal yang bisa kita lakukan, jadi seorang penyair. Hal-hal baik lah, bisa kita lakukan di sana, hal-hal bermanfaat, bisa kita lakukan di sana, sebagai seorang penyair, dengan membuat sebah, seahil-seahil, dengan membuat, puisi-puisi, atau sajak yang, yang mudah-mudahan, atau bisa saja, berguna bagi, pembacanya. Terlepas dari, multi tafsir, dari puisi itu sendiri. Saya kira itu, segitu yang bisa, saya bagi pada video kali ini. Mudah-mudahan, bermanfaat. Jangan lupa, untuk menekan tombol subscribe-nya, dan menyalakan loncengnya, untuk mendapatkan, video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Salam Migrasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.